Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Spiger 007 Oke, kembali lagi bertemu aku disini Kali ini kita akan membahas tentang Boca yang mengaku berasal dari planet Mars Wow Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada tahun 2017 lalu Sebuah video viral pada saat itu Seorang bocah bernama Boriska Kivrianovich Berusia 11 tahun pada saat itu Mengaku berasal dari planet Mars Bocah itu mengaku dilahirkan dan berada di bumi Karena dia berinkarnasi Dia mengatakan dirinya berasal dari planet Mars Dalam video tersebut, dia mengklaim spesiesnya musnah Karena konflik nuklir Dan dia juga khawatir itu akan terjadi di bumi Benar juga, banyak yang memprediksi Bahwa tahun depan itu akan terjadi dunia kegelapan Resesi global Dan juga ada hal-hal aneh Atau hal-hal yang terjadi di luar nalar manusia Benarkah apa yang dikatakan oleh Boriska Tentang planet bumi Menyadur dari The Sun pada hari Selasa Tanggal 9 November 2021 lalu Boriska Kivrianovich mengatakan Dia tinggal di planet Mars Sebelum dia memulai kehidupan barunya Sebagai manusia di bumi Pernyataan tersebut ia sampaikan Dalam sebuah video yang sempat viral Di tahun 2017 lalu Pada saat itu Boriska memberikan peringatan Kepada warga di bumi Bahwa akan terjadi kepunahan Dan konflik berkepanjangan di bumi Dalam video tersebut Dia mengklaim spesiesnya musnah Oleh konflik nuklir ribuan tahun yang lalu Dan dia khawatir Jika bumi akan bernasib sama seperti itu Boriska juga mengatakan dalam videonya Jika dia dikirim ke bumi Dalam misi untuk menyelamatkan Umat manusia Pemuda asal Volgogar Tersebut menceritakan Jika dia adalah seorang pilot Mars Waktu itu Yang melakukan perjalanan ke bumi Setelah planetnya hancur Akibat perang antara Dua makhluk Boriska juga mengklaim Meskipun planetnya hancur Namun masih ada yang selamat Setelah membangun pondok perlindungan Dan membuat senjata baru Keajaiban mengatakan Dia dilahirkan kembali di bumi Bersama orang lain Yang secara ajaib selamat Dari perang tersebut Untuk menyelamatkan umat manusia Di bumi ini Menurut Boriska lagi Yang menyebut dirinya Anak Indigo Banyak orang Mars yang abadi Dan berhenti menua Pada usia 35 tahun Boriska mengungkapkan Jika mereka sangat tinggi Berteknologi maju Dan mampu melakukan Perjalanan antar bintang Saya ingat saat itu Ketika saya masih berusia 14 atau 15 tahun Orang-orang di Mars Mengobarkan perang sepanjang waktu Sehingga saya sering Harus berpartisipasi Dalam serangan udara Bersama seorang teman Jelas Boriska Kita biasa melakukan Perjalanan dalam ruang Dan waktu Menggunakan pesawat Ruang angkasa bulat Tapi kita akan mengamati Kehidupan di bumi Menggunakan pesawat segitiga Pesawat ruang angkasa Mars Sangat rumit jelasnya Boriska juga mengatakan Bahwa makhluk Mars Menghirup karbon dioksida Jadi jika mereka datang ke bumi Mereka membawa beberapa tabung Untuk bertahan hidup Dia bahkan mengklaim Bahwa rahasia Semua kehidupan manusia Dapat dibuka Dari dalam Sphinx Mesir Ya kehidupan manusia Akan berubah Ketika Sphinx dibuka Ia memiliki Mekanisme pembukaan Di suatu tempat Di belakang telinganya Saya tidak ingat Persisnya Kata Boriska Ibu Boriska Mengatakan Dia tahu Anaknya luar biasa Tak lama Setelah ia lahir Ia mengungkapkan Jika Boriska Dapat mengangkat Kepalanya sendiri Pada usia Dua minggu Dokter juga mengklaim Dia mulai berbicara Hanya beberapa bulan Kemudian Dan bisa membaca Menggambar Dan melukis Pada saat dia berusia Satu setengah tahun Para guru Boriska Setelah sempat Menitipan Anak Juga mengatakan Jika terpesona Oleh bakat menulis Dan bahasa Yang luar biasa Dan ingatan Yang menajubkan Dari Boriska Orang tua Boriska Juga bersikeras Bahwa meskipun Mereka tidak pernah Secara khusus Mengajarinya Tentang sistem planet Dia sering duduk Dan berbicara Tentang Mars Peradaban asing Dan keajaiban Luar angkasa Kegilaan Boriska Dengan tata surya Bertahan Selama ia bersekolah Sebelum dia Memberitahu Orang tuanya Tentang dugaan Kehidupan Sebelumnya Di planet Mars Para peneliti Telah menggambarkan Dia sebagai Seorang pemuda Yang sangat pemalu Dengan kecerdasan Di atas Rata-rata Oke bagaimana Menurut kalian Teman-teman Silahkan Kalian komen Di kolom komentar Pendapat kalian Tentang planet Mars Alien Ataupun Boriska Apakah kita Sependapat Dengan mereka Apakah Yang terjadi Di tahun depan Mengenai Kegelapan Atau dunia kegelapan Itu benar Akan terjadi Bagaimana Dengan resesi Global Bagaimana Dengan pendapat Pendapat Para ilmuwan Silahkan Kalian Komentar Di kolom Komentar Dan Sebagai Penutupan Kenapa Indonesia Sempat Kecolongan Dengan Pesawat Amerika Serikat Yang Ada Di Indonesia Atau Sempat Melintas Di Indonesia Silahkan Kalian Komen Juga Tentang Hal Itu Ya Teman-teman Al-Quran Al-Quran Juga Ternyata Telah Mengisyaratkan Adanya Kehidupan Di planet Lain Selain Bumi Ruang Angkasa Selalu Menjadi Misteri Keilmuan Yang Menawarkan Rasa Penasaran Bagi Umat Manusia Milyaran Bintang Yang kita Lihat Di Langit Malam Hanyalah Sejul Dari Tanda Kebesaran Allah Subhanahu Semua 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 Belum Mampu Dijama Peradaban Keilmuan Manusia Secara Menyeluruh Hingga Saat Ini Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 85 Yang Penggalannya Berbunyi Sebagai Berikut Meski Hanya Sedikit Pengetahuan Yang Manusia Ketahui Perintah Untuk Mencari Ilmu Pun Tak Sedikit Yang Disinggung Oleh Agama Salah Satu Ilmu Pengetahuan Yang Mengundang Rasa Ingin Tahu Dan Patut Dipelajari Adalah Ruang Angkasa Dalam Buku Mirror Iskarya Michael Lemonych Disebutkan Bahwa Kemungkinan Nadanya Kehidupan Di Luar Bumi Memang Ada Planet Tempat Dimungkinkannya Kehidupan Itu Tidak Mesti Berukuran Sama Dengan Bumi 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 Di Tidak Bumi cook de selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati